Halo sobatin judunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan melihat dua pertarungan bersejarah dari Prince Nazim Hamid di tahun 1995 dan 1996. Yang pertama di tahun 1995, pertarungan Nazim Hamid dengan sesama pejuang dari Inggris yang sudah menjadi juara dunia. Nazim Hamid alias Pangeran sudah populer di Inggris dengan gaya bertarung menghibur dan mempunyai skill bertarung yang indah. Hamid mempunyai catatan rekor mentereng, 21 tahun, 19 pertarungan, 17 kemenangan KO dan belum pernah merasakan kekalahan. Sebelum pertarungan sesama rival Inggris dimulai, Hamid meramalkan pertarungan dengan sang juara Inggris di kelas bulu. Saya Pangeran, saya akan menjadi raja. Pastikan Anda berada di sana untuk penobatan. Steve Robinson, keluar dan lawan saya, ucap Nazim Hamid. Steve Robinson alias Cinderella Man, juara dunia asal Inggris, adalah jawara yang memegang tali sabuk WPO dan sudah berhasil mempertahankan sabuknya sampai 6 kali. Sabtu 30 September 1995, pertandingan diatakan di Cardiff Inggris dengan begitu banyak penggembar tinjung memadati stadion. Nessi Mavi dan Nessi Mavi akan menjadi lebih terlalu kuat untuk mencari. Bari. Hamid felt the same way, he seemed to react very well to an easy game. 19 lutut berkaitan, ala-albanyah, leluh, a-albanyah, nesenya, menjahkan nesih, sehingga tidak ada yang mencari, mencari, sehingga tidak mencari yang mencari. Oh, the cat-pullu ini terang-pullu, here he comes. selamat menikmati pertarungan dimulai Ronde pertama Steve Robinson memulai pertarungan dengan double cover yang kokoh Hamid dengan tenang menghibur penonton dengan aksi-aksinya Ronde kedua Nasim Hamid benar-benar menikmati pertarungan Pukulan-pukulan Hamid di ronde kedua jelas terlihat unggul untuk memenangkan poin Ronde ketiga Steve Robinson melepaskan Ronde ke-4 dan ke-5 Hamid memulai menunjukkan kekuatannya di pertengahan Ronde ke-5 Pukulan kombinasi dari Hamid membuat Robinson mendapatkan hitungan dari wasit Ronde ke-6 dan ke-7 Tempoh pertarungan menjadi keras Nasim Hamid terus menekan Steve Robinson Robinson terlihat kelelahan Kepala selamat menikmati Ronde kedelapan, Steve Robinson akhirnya membuka double covernya merubah gaya pertarungnya untuk bisa mendapatkan hasil berbeda tetapi sayang, 1 menit 25 detik Ronde kedelapan mau berakhir pukulan left hook Nasim Hamid membuat Robinson oleng dan terjatuh wasit Ismail Wiso langsung menghentikan Pagohantan Hamid akhirnya berhasil menjadi juara baru dari badan 7 WPO satu tahun kemudian Nasim Hamid mendapatkan tantangan dari pejuang tangguh dan tak terkalahkan asal Puerto Rico Daniel Alizia, Sabtu 8 Juni 1996 pertarungan diadakan di Newcastle selamat menikmati selamat menikmati Ronde pertama, Hamid langsung menyerang 30 detik Ronde mau berakhir pukulan overhand kanan Daniel Alizia masuk dilanjutkan dengan strike kanan di dagu akhirnya untuk pertama kalinya Nasim Hamid mengalami jatuh dalam karir bertinjunya selamat menikmati Ronde kedua, Hamid sangat siap untuk memulai pertarungan Pukulan kerasu kanan dari Nasim Hamid masuk di dagu langsung membuat Daniel Alizia oleng dan jatuh Daniel bangkit dengan terlihat oleng 16 detik tersisa di Ronde kedua Pukulan kombinasi yang sangat indah akhirnya langsung membuat Daniel Alizia terkapar Kemenangan fantastis dari Nasim Hamid bisa kongkat dari jatuhnya dan berhasil mempertahankan tali sabuk WPO nya ya oke sobat tinju dunia sekian dulu dari saya maaf kalau ada kata-kata yang salah salam tinju dunia semoga Anda semua bisa diberikan keberuntungan kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu